Ya selalu waspada pemirsa, jangan tinggalkan anak anda sendirian walaupun sebentar barlita perempuan di Lebak Banten yang hilang diculik saat ditinggal ibunya sendirian di rumah ditemukan dalam kondisi tewas di Lakban serta ditemukan luka di tubuh korban Warga pinggir pantai Cihara Kabupaten Lebak Banten geger saat menemukan jasad bocah perempuan dengan bagian wajah di Lakban Didapati juga sejumlah luka lebam di tubuh korban Jenasah langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi Dari ciri-ciri pakaian yang dikenakan para tetangga meyakini korban merupakan APH barlita perempuan berusia hampir 5 tahun yang hilang sejak 3 hari lalu Korban diduga diculik setelah ditinggal sebentar oleh ibunya untuk menjemput ayah korban yang bekerja tak jauh dari rumah kontrakan korban Saat ini rumah korban sudah didatangi warga sementara keluarga korban mendatangi rumah sakit untuk memastikan identitas korban Dari Lebak Banten, Iskandar Nasution, Ainyus melaporkan Pemirsa motif pembunuhan balita APH mulai terkuak diduga dilatar belakangi Utang piutang korban diduga dibunuh oleh nasabah ibu korban yang menolak membayar utang Pemirsa pinjaman kredit barang diberikan ibu korban kepada terduga pelaku Namun saat ibu korban menagih terduga pelaku tidak mau membayar dan mengancam ibu korban Motif ini diketahui kerabat keluarga setelah ada bukti percakapan di ponsel Korban diculik saat tinggal sendirian di rumah Usai diautopsi, jasad korban diterbangkan ke kampung halaman di Sumatera Barat untuk dimakamkan Kita ke informasi berikutnya 11 hari buron Indra Septiarman tersangkap pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat Akhirnya ditangkap Indra ditangkap saat bersembunyi di loteng rumah kosong dan sempat dihajar warga yang emosi Dibantu warga, polisi menggerbek rumah kosong tempat persembunyian Indra Septiarman di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman Persaka pembunuh Nia Kurnia Sari Gadis penjual gorengan ini didapati bersembunyi di loteng rumah tersebut Warga yang emosi sempat memukul di pelaku saat dipaksa turun polisi dari loteng Setelah kapan tersangka menyebut dibantu seseorang selama 11 hari buron Polisi mengevakuasi Indra Kama Polres Padang Pariaman untuk menjegah kebaran warga perlanjur Sampai saat ini dicari dan benar sesuai dengan pelaku, sesuai dengan identitas dan gambar yang kami miliki Dengan saksi-saksi yang ada Indra Septiarman ditangkap setelah lebih dari 10 hari buron Sadis korban ditemukan terkubur dengan tangan terikat dan tanpa pusana Pelaku yang juga residivis kasus pencabulan ini ternyata sering membeli gorengan korban Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi Ayus melaporkan Aksi pengeroyokan sadis viral dilakukan sekelompok orang Terjadi di kawasan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat Polisi memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya Aksi penganyian sadis dilakukan sekelompok orang Viral di media sosial terjadi usai acara komunitas di wilayah Gunung Putri Kabupaten Bogor Akibatnya seorang pemuda mengalami luka parah hingga kehilangan matanya Sementara pelaku langsung kabur usai kejadian Dari hasil penyelidikan polisi penganyian terjadi di kawasan lapangan Bina Marga Gunung Putri Sementara pihak panitia membantah mengetahui kejadian seperti yang tersebar di media sosial Terkait isu yang beredar di sosial itu oak Dan pihak panitia pun belum pernah merilis motif dan chronologi tersebut Soal mantan istri ataupun mantan pacar itu tidak benar Dan ini pihak istri dan keluarganya Diduga saat kejadian pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras Polisi memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Ainews melaporkan Kita kembali ke Jakarta Pemirsa Kebakaran Melanda Rumah padat penduduk di Jalan Bumi Putra Ujung, Cipinang Bundar, Pulau Gadung, Jakarta Timur Api cepat membesar, membuat 13 rumah warga terbakar Tiga balita meninggal dunia Kobaran api menghanguskan rumah di pemukiman padat penduduk Yang berada di Jalan Bumi Putra Ujung, Cipinang Bundar, Pulau Gadung, Jakarta Timur Petugas pemadam kebakaran dibantu warga terus berusaha memadamkan api yang menyala di lantai dua rumah warga Api yang semakin membesar, merambat dan menghanguskan 13 rumah lainnya Menurut warga ada laporan tiga anak yang masih terjebak di rumah yang terbakar Sementara api diduga berasal dari enam rumah warga yang ada di ujung gang Api langsung membesar dan menyambar ke rumah-rumah lainnya Dari rumah depan atau rumah belakang? Itu semi permanen rumahnya? Itu rumah yang atasnya semi permanen semua Tembok satu rumah tembok, satu rumah tembok, satu rumah tembok Enggak-enggak dobel tembok Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Itu sejarah rumah Enam rumah itu Ini yang kebakaran ini katanya nih yang mau ada kebakaran Ini tiga anak, ini cuma Dibawah dua tahun Sampai saat ini belum kelihatan Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah proses pemadaman hingga satu jam lamanya Ya usai dilakukan pemadaman, petugas langsung mengevakuasi tiga balita yang menjadi korban jiwa dalam kebakaran tadi pemirsa Ketiga jenazah korban langsung dibawa petugas forensik ke rumah sakit Sipto untuk ditangani lebih lanjut Usai dilakukan pemadaman, petugas melakukan evakuasi terhadap tiga anak kecil yang meninggal dunia Dalam musibah kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur Ketiganya tewas terjebak di lantai dua rumah Saat tertidur dan tak sempat diselamatkan orang tua serta warga Ketiga jenazah langsung dibawa petugas forensik ke rumah sakit Sipto untuk ditangani lebih lanjut Menurut Sudin Damkar, Jakarta Timur ada tiga belas bangunan rumah hangus terbakar Diduga api berasal dari korsleting listrik yang menyambar kompor rumah warga Untuk bangunan yang terbakar itu ada tiga belas unit rumah Sebagian adalah kontrakan-kontrakan Awal daripada kebakaran itu adalah dari listrik ya Listrik menyambar kompor karena rumah-rumah padat penduduk Dalam proses pemadaman, petugas menurunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan Sementara itu tante dari tiga balita yang menjadi korban kebakaran bercerita pemersa Tiga korban ditinggal orang tuanya di rumah yang terkunci Karena mengantar anaknya yang lain berangkat sekolah Ya tertidur, karena tidur, ibunya ninggal sama mereka Untung antara kakaknya sekolah Setelah itu, kondisi kamarnya dikunci Karena anak yang terakhir yang bontok itu suka keluar dari kamar jatuh Karena menekan pintu kamar itu langsung pandai Dia suka jatuh, karena udah dua kali kan jatuh, kadangnya sampai bengkak Untuk antara kakaknya sekolah itu ibunya hensi kintu Artinya pada saat kejadian terkunci begitu di dalam ya Untuk ayahnya? Ini kerja Oh, lagi kerja begitu Artinya nanti saat ini tiga jenajah lagi di otopsi atau bagaimana? Lagi nunggu Lagi nunggu dari pihak pengasasih Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Esra Ambarita, di lokasi jalan Bumi Putra Ujung Cipinang Bundar Pulau Gadung, Jakarta Timur Esra, mengenai rumah yang terbakar Apakah tiga belas rumah atau lebih dari tiga belas rumah, Esra? Ya, selamat malam Yudi dan juga Pemirsa Kalau kami dapatkan informasi dari warga ini Ada kurang lebih sekitar tujuh belas rumah yang terdapat Akibat kebakaran yang terjadi di Pulau Gadung, Jakarta Timur Atau di titik saya menggabarkan Pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini pada malam hari ini Bahwa beginilah kondisi yang mana ini adalah di sebelah gang Di sebelah gang rumah yang terdampak dari peristiwa terjadinya kebakaran Dan beberapa warga tadi sudah mengemankan beberapa barang Yang masih bisa diselamatkan untuk menuju Ataupun ke tempat pengungsian maksud kami Dan inilah situasi terbaru Ataupun terkini bagaimana warga sudah mengosongkan rumah Karena terdampak dari kebakaran pada pagi hari tadi Ataupun sekitar pukul 9.52 waktu di Desa Barat pada pukul 9 pagi Dan kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda Bahwa dari pihak kepolisian Tepat di gang di sebelah kiri saya ini Disinilah dari Jika kita hendak masuk disinilah kita bisa melihat beberapa rumah yang terbakar Atau jika dari awal dari gang ini sudah dipasang dari garis polisi Kemudian sudah dipasang ksen juga Artinya warga sudah tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam deretan rumah inilah Yang menjadi ataupun ketika dilalap dari si jago merah pada pagi hari tadi Dan tentunya di pertengahan atau jika ke ujung ini menjadi rumah Di tempat ditemukannya atau bagaimana korban Tiga balita yang juga tewas dalam peristiwa Naas atau peristiwa kebakaran ini Saat ini warga sudah memilih mengungsi tidak jauh dari tempat lokasi saya mengabarkan Yakni sekitar 10 meter Yakni mereka untuk warga berada di Musola Kita lihat ke belakang Beberapa warga sudah melakukan aktivitas dan bantuan-bantuan sudah berdatangan sejak tadi Ada sebanyak informasinya Sebanyak 90 jiwa warga yang mengungsi atau terdampak akibat peristiwa kebakaran ini Dan beberapa warga yang mengungsi ini adalah mereka tentunya yang terdampak dari kebakaran ini Dan tadi kami lihat bantuan sudah diberikan Beberapa pemakanan kemudian juga beberapa obat-obatan sudah juga diberikan Kalau informasi terkait dari keluarga korban ini kami belum dapatkan informasinya Mengingat informasi juga terbaru kami dapatkan kalau dari pihak keluarga ini Tengah melakukan laporan di pihak kepolisian Sementara jenazah dari tiga balita ini pasti dievakuasi Ataupun diproses identifikasi dari pihak rumah sakit porli Beginilah situasi terkini dibada aktivitas warga yang terdampak Usai terjadinya kebakaran Warga harus mengungsi sementara waktu di Musola ini Sementara tadi harapan yang disampaikan warga adalah Tidak hanya bantuan berupa makanan maupun obat-obatan Namun warga berharap khususnya mereka yang terdampak Agar rumahnya segera diperbaiki oleh pemerintah Demikian Yudi yang bisa saya sampaikan kepada Anda Kembalikan Anda di studio Baik terima kasih laporannya Esra Tetap jaga kesehatan Kami tunggu informasi terkini dari Anda di sana Selamat bertugas kembali Kita ke informasi berikutnya Pemirsa Jakarta akan menerapkan jalan berbayar elektronik Atau ERP secara bertahap di sejumlah kawasan Dengan transportasi publik yang lengkap Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi Mengurai kemacetan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini Terus mematangkan kebijakan jalan berbayar elektronik Atau Electronic Road Pricing ERP Rencananya kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap Pada kawasan dengan transportasi publik yang lengkap ERP merupakan salah satu upaya Untuk mengurangi kemacetan di Jakarta Kebijakan ini nantinya akan mengatur penggunaan jalan Pada kawasan tertentu Agar tidak melampaui kapasitasnya Sejumlah kawasan yang akan diterapkan kebijakan ERP Di antaranya zona dengan transportasi publik yang sudah lengkap Seperti kawasan Sudirman Tamrin Kemudian menyusul dari Lupa Pulus ke Ancol Pada kawasan Sudirman Tamrin diketahui transportasi publik Mulai dari Transjakarta, MRT, KRL hingga LRT sudah terintegrasi Sementara untuk Lupa Pulus Ancol Masih menunggu MRT fase 2 rute bundaran HI Ancol Rampung Mekanisme ERP sendiri nantinya Tiap kendaraan akan dipasangi perangkat elektronik on board unit Tarif ERP akan disesuaikan dengan waktu dan jarak tempuh Berdasarkan hasil pengukuran dari perangkat on board unit tersebut Wacana penerapan ERP sebenarnya sudah berlangsung cukup lama Dan dinilai bisa mengurangi kemacetan arus lalu lintas Yang kerap terjadi di Jakarta Kini kebijakan tentang ERP telah diusulkan menjadi peraturan daerah Tepatnya pada rencangan peraturan daerah Tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik Yang diusulkan pada 9 Mei 2022 lalu Tahapan peraturan tersebut sudah sampai dalam program pembentukan peraturan daerah Dan masih dalam pembahasan Tim Ayus melaporkan Presiden Jokowi Dodo ditemani Ibu Negara Meninjau dan mengecek harga kebutuhan pangan di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur Presiden Jokowi menyebut harga kebutuhan pangan terpantau masih normal Tiba di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur Presiden Jokowi bersama Iryana disambut ratusan warga serta pedagang Dan sebagian diantaranya mengabadikan momen tersebut dengan telepon genggam Selain memantau langsung harga kebutuhan pangan Ibu Negara Iryana sempat berbelanja bumbu dapur Sementara Presiden Jokowi juga sempat membeli buah-buahan Hampir saja untuk melihat harga-harga Saya lihat baik semuanya ya Tadi saya lihat telur harganya terlalu rendah menurut saya 24 ribu Kemudian cabai rawit 35 ribu Saya kira harganya baik Mungkin pasokannya terlalu banyak Dalam kunjungannya Presiden juga membagikan kaos dan sembako kepada pedagang pasar dan warga Selain meninjau harga di pasar Surabaya Presiden Jokowi juga diagendakan akan menghadiri acara pernikahan Putra Kofifa Inder Parawansa Bakal calon gubernur jatim Petahana di Masjid Al-Akbar, Surabaya Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, AI News melaporkan Presiden Jokowi Dodo bercerita tentang adanya bisikan Hati-hati digulingkan saat Indonesia hendak mengambil alih PT Freeport tahun 2018 lalu Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat berbicara tantangan hilirisasi Dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Solo, Jawa Tengah pada Kamis kemarin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pada posisi normal, pada posisi dunia normal kita tidak mungkin melakukan ini Pasti akan dicegat oleh negara-negara maju Pasti itu Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja Banyak yang membisik kepada saya Pak, hati-hati Papua bisa lepas Pak, hati-hati Bapak bisa digulingkan Pak, hati-hati Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi Gak pernah mau membangun yang namanya semelter Karena yang disana itu bukan hanya tembaga Ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi Yaitu emas Nah nanti kita punya semelter sendiri Di Gersik Tahu kita Berapa ton emas setiap tahun yang Hilang Dari tanah air Indonesia selama Lima puluhan tahun Perkiraan saya Pertahun mungkin 40 sampai 50 Ton Baru perkiraan Nebak-nebak Tapi nanti kalau sudah berproduksi Baru kita tahu betul Oh ternyata ada emasnya Sekian ton per tahun Jadi kalau tadi Bisikan ke saya ya tadi Ya karena Barang yang tadi saya sampaikan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto Berkunjung ke Manila Filipina Prabowo diagendakan bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Junior Atau Bongbong Marcos Di Istana Malakanang Manila Hari ini Kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo ke Filipina Ini menjadi bagian dari komitmennya Memperkuat kerjasama pertahanan Di wilayah Asia Tenggara Dan membangun kemitraan yang strategis Santara Indonesia dan Filipina Pemirsa DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara Yang akan membuat Presiden terpilih Prabowo Subianto Lebih leluasa menyusun kabinetnya Jumlah kementerian yang ditetapkan Akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara Salah satu poin yang disahkan adalah Pasal 15 Yakni jumlah kementerian yang ditetapkan Disesuaikan dengan kebutuhan Presiden Artinya Tidak akan dibatasi hanya 34 institusi saja Bisa lebih Dengan hasil ini Presiden terpilih akan lebih leluasa Menggunakan hak prerogratifnya Menyusun kriteria kabinet Itu adalah hak prerogratif daripada Presiden terpilih Nah beliau pada saat ini memang berkonsentrasi Untuk menuntaskan nomenklatur Menuntaskan jumlah Dan menuntaskan kriteria Yang akan mengisi kabinet yang akan datang Meski begitu sejumlah pihak meyakini Prabowo Subianto Tetap akan prioritaskan Zaken Kabinet Atau kabinet dari kalangan ahli dan profesional Pertama kali akan memprioritaskan Bagaimana interdeliver Ke rakyat gitu Jadi untuk bisa menyajikan Sebuah janji-janji politik Visi misi yang pernah Dijanjikan itu Pak Prabowo memprioritaskan Apa yang dinamakan Zaken Kabinet tadi Tapi tetap saja Kabinet harus mendapat dukungan politik Dari parpol pengusung Mau tidak mau Seprofesional apapun Kabinet yang digentuk Kalau tidak mendapatkan Dukungan politik Itu akan sulit Sebelumnya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto Pada Kamis 19 September 2024 Pertemuan antara SBY dan Prabowo Berlangsung tertutup Selama satu jam lebih Nampaknya Kadiran SBY di kediaman Prabowo Juga kemungkinan berdiskusi Mengenai kabinet ideal yang menyesuaikan Dengan perubahan undang-undang Lantas Apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto Sudah menyusun final kabinetnya? Tim Liputan Ainews melaporkan Jelang pilkada serentak pada bulan November Mendatang PDI Perjuangan terus mendongkrak tim kuatnya Untuk memenangkan kepala daerah yang diusung Partai PDI Perjuangan Sementara itu Sekjen PDI Perjuangan Mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Menemui Prabowo setelah pulang Dari luar negeri nanti Guna meningkatkan kapasitas Para tim pemenangan dalam pilkada serentak Bulan November mendatang PDI Perjuangan memberikan materi Dalam pelatihan tim pemenangan pilkada serentak Terut hadir dalam mesyuarat tersebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto Dan Adian Napitupulu Sebagai Ketua Tim Pemenangan PDI Perjuangan Menurut Hasto PDI Perjuangan telah memilih Putra Putri terbaiknya Dan diharapkan dalam pilkada serentak ini PDI Perjuangan mampu menguasai wilayah Selain merumuskan pemenangan pilkada Pada kesempatan tersebut Hasto juga membahas Mengenai rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Ibu Mika saat ini masih berada di Rusia Dan kemudian akan dilanjutkan ke Uzbekistan Nah setelah dari sana Tentu saja akan dicari Momen yang tempat Bagi kedua pemimpin Untuk dapat berdialog dan bertemu Sebelumnya kabar rencana pertemuan Antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Telah santer terdengar Pertemuan tersebut Rencananya akan dilangsungkan Sebelum pelantikan Presiden Terpilih Pada 20 Oktober mendatang Dari Bukur Jawa Barat Wil dan Hidayat AYUS melaporkan Gelaran pilkada Jakarta semakin dekat Tiga paslon pun saling optimis Bisa menang satu putaran Diskusinya kami hadirkan Usai jadat tetaplah di Sindoprime Terima kasih telah menonton! Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke sebuah warung makan gratis di Jakarta Utara RK juga mendengar berbagai keluhan warga Jakarta Seperti kurangnya lapangan pekerjaan Sejumlah warga tampak antusias Menyambut kedatangan Ridwan Kamil Di sebuah warung makan gratis di kawasan Warakas Tanjung Priuk, Jakarta Utara Pagi tadi pemirsa Sembari menemani warga makan RK turut mendengar banyak sekali keluhan warga Di antaranya tentang Kartu Jakarta Pintar Hingga lapangan pekerjaan RK pun berjanji akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya Seperti membuka pusat bisnis baru di kawasan Ancol Nantinya lapangan pekerjaan baru tersebut akan diprioritaskan untuk warga Jakarta Utara RK juga menegaskan akan menargetkan Kepulauan Seribu jadi tempat wisata internasional Dan terakhir kita bersosialisasi dalam bentuk belusukan Nah belusukan itu bukan cuma berada-ada saja Tapi mendengarkan Itu tadi saya hitung ada hampir 12 curhatan warga ya Dari mulai datanya tidak terdata Untuk dia dapat bantuan dari negara Dari mulai guru ngaji Tolong diberi kesejahteraan Dari mulai warga yang sebenarnya gak mau jadi pengangguran Tapi kalau dimodalin kerja Buat beli apa Jual beli air minum ternyata dia mau Jadi sebenarnya motivasinya tinggi Sementara itu pemirsa Pramono Anung menangis Saat ikut perpisahan dengan seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet pada Jumat pagi Mensesnek Pratikno ditunjuk sebagai PLT Menteri Sekretariat Kabinet menggantikan Pramono Anung Hingga akhir masa jabatan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Menggelar agenda perpisahan dengan jajarannya di Wismagridabakti Jakarta Saat tiba di lokasi Pramono Anung yang hadir bersama istri mendapat sambutan meriah Dari seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet Dalam sambutannya Pramono berterima kasih kepada seluruh jajaran Yang telah membantunya terutama saat masa pandemi COVID-19 Bahkan di akhir sambutannya Pramono sempat menitikan air mata Saat berpamitan dengan pegawai Sekretariat Kabinet Jadi saya selama dua periode memimpin SESCAP ini Saya sangat dekat dengan seluruh staff, karyawan, para pejabat di lingkungan SESCAP Dan memang saya bekerja untuk memberi hati dan juga sekaligus merubah paradigma yang ada SESCAP sekarang ini sudah menjadi lembaga yang sangat disegani, dihormati Karena sebagai kantor pembantu presiden yang utama Untuk presiden sebagai kepala pemerintahan Hampir semua keputusan-keputusan penting Alhamdulillah bisa dijalankan, disampaikan secara baik Dan yang paling penting adalah kultur kerja yang di internal itu Kultur kerja yang fighter, berbahagia Tetapi tidak pernah ada ketelambatan Surat pengunduran diri Pramono Anung dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet Telah ditanda tangan di Presiden Jokowi pada 19 September yang lalu Presiden menunjuk Mensesnek Pratikno sebagai PLT Menteri Sekretaris Kabinet Hingga akhir masa jabatan Gelaran Pilkada Jakarta semakin dekat Ketiga paslon yang berkompetisi pun yakin bisa memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran Menang satu putaran menjadi target pasangan Ridho, Ridhoan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta mendatang Pasangan yang diusung oleh 15 partai politik ini juga menargetkan akan menang besar Tapi keduanya pastikan, kemenangan akan diraih dengan cara-cara yang baik tanpa mani politik Target kami diminta satu putaran dan menangnya menang, jangan menang tipis kira-kira begitu ya Karena mewakili harkat markabat besarnya koalisi Pasangan Pramono Anung Rano Karno juga targetkan menang satu putaran Kemenangan satu putaran juga akan menghemat anggaran negara Semakin cepat ditetapkan sebagai pemimpin, maka program-program mereka akan cepat dilaksanakan Jadi kita semua berusaha menjadi menang satu putaran Karena kita hitung sekarang ini kan, kalau misalnya terjadi dua putaran, pasti waktu minimal sebulan Lama lagi kita kerjakan, nah sementara kebutuhan masyarakat Jakarta Dan bukan Jakarta, ini serentak loh, bunda-bundan diserentak Pilkada ini Kalau bisa semua satu putaran, supaya tenaga nggak habis Anggaran biaya negara juga nggak tersedot Supaya apa? Fokus kita melakukan pelayanan kepada masyarakat Jadi semua kita akan berusaha memenangi satu putaran Sementara pasangan Dharma, Pangurkun, dan Kunwardana juga yakin bisa menang dalam satu putaran Namun keduanya pastikan tak anggap kedua pasangan lain sebagai rival, melainkan sebagai mitra Untuk menangkan Pilkada dalam satu putaran, pastinya membutuhkan strategi yang mumpuni Namun para calon yang berlagak sebaiknya tak hanya pentingkan gimmick politik, namun juga program yang baik Tim Liputan, Ainews melaporkan Ya, menang satu putaran Itulah target tiga kandidat calon gubernur dan wakil gubernur pemirsa Yang akan bertarung di Jakarta Dharmakun, RK Suswono, dan Pramono Rano Saling klaim bisa meraih banyak suara di Batavia Lantas siapakah yang akan jadi jawara Jakarta? Mungkinkah Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran? Apakah bisa? Mari kita bahas lebih dalam bersama narasumber-narasumber saya melalui sambungan Zoom Ada jurubicara Ridwan Kamil Suswono, Angki Yudhistia Jurubicara tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno, Aldi Perdana Putra Tim sukses Darmapong Rekun, Kunwardana, Fernando Silalahi Serta pengamat politik sekaligus Direktur Sekutif Trias Politik Agung Baskoro Sesa Panarasumber saya Assalamualaikum, selamat malam semuanya Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam, malam Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime pada malam hari ini Pertama saya ke Bang Fernando terlebih dahulu Bang Fernando, kalau Mas Pram kan pengalaman administrasi di pemerintahan Bang Rano, ya kita semua tahu di film Anak Sidol Anak Sekolahan sangat lekat dengan Jakarta Kemudian RK Suswono, modal elektabilitas, dan banyaknya parpol pengusung Nah, kalau pasangan Dharmakun nih, seperti apa Bang? Sehingga punya keyakinan satu putaran Bang Fernando Bang Darman ini kan pejabat tinggi di kepolisian Ya, dia tahu bagaimana situasi politik yang sesungguhnya Dia bukan kelas lokal Ya, udah regional dia Bagaimana supaya Jakarta ini aman Aman bukan hanya dari sisi keamanan Aman dari pangan Ya, aman dari pendidikan Aman dari kemiskinan Aman juga dari investasi Ya, itu program dari Dharma Jadi, kalau ditanya Walaupun Lawan-lawan kita di Pilkada Jakarta ini Katanya sudah pengalaman Ada yang di Jawa Barat Ada yang Pernah gubernur di Banten Ya, seskap Ya, tapi Dharma Sudah berpengalaman di kepolisian Ya, kita tahu Sekarang ini kan Polisi itu sebagai Keamanan Ya, dia yang tahu Bagaimana Kamtikmas itu Bagaimana Supaya tidak ada Kemarin tuh ada di running text salah satu TV Bayangkan aja Begal tuh Bekeliaran di Jakarta Ya Bagaimana juga Tindak pidana yang lain Misalnya ada pelecehan-pelecehan Nah, ini kan yang perlu dibunahin Sehingga Kami yakin Ya Dengan pengalaman dari Bang Dharma Kita bisa merangkul masyarakat Kita bisa menang Dalam satu putaran Tidak yang lain Bang Fernando Dengan segala kemampuan Dan kualitas Bang Dharma Dan juga Bang Kun Untuk ngejar elektabilitas Pasangan lainnya ini Gimana Bang Fernando? Kita sudah Ini ya Mengunjungi kantong-kantong Masyarakat miskin Kita langsung ke mereka Kita gak perlu sebenarnya Harus memberitahu kepada Ini Supaya nanti pada saatnya Kita bikin Surprise Orang Mungkin melihat Kita ini seperti Kalau sepak bola Kita tim underdog ya Tapi jangan salah Ya Ketika Daud dianggap Sepele oleh Goliath Ternyata Goliath Daud bisa menghantam Goliath Menghancurkan Jadi jangan menganggap Kita ini Gara-gara Survei Masih dibawa Pasangan-pasangan lain Nanti akan kita bikin Kejutan-kejutan besar Yang tanpa diduga-duga Kita tidak perlu Terlalu Apa Mengumbar Bagaimana gerakan-gerakan Yang sudah dilakukan oleh Bang Dharma Dan Bang Pun Gitu loh Jadi Saya yakin dan percaya Kami akan bisa menang Satu putaran Untuk menghemat juga Anggaran Pemilu Ya Untuk menghemat Yang nantinya dari Penghematan itu Kita berikan kepada Inilah Untuk Ini ya Pengantasan Kemiskinan Itu tujuan kita Memenangkan Pilkada Jakarta ini Satu putaran Begitu Baik Bang Aldi Tadi kita mendengarkan Wawancara kepada Bang Dul Bang Rano Karno Satu putaran Untuk menghemat anggaran Apakah ini secara resmi Emang jadi tujuan Dari pasangan Calon Pramono Rano Karno Bang Aldi Seperti yang disampaikan Bang Dul bahwa Kita ini semua harus Optimis satu putaran Karena dampaknya Sangat besar Pertama dari Menghemat anggaran Dan di sisi lain juga Agar calon-calon ini Bisa bekerja sebenarnya Jadi disitu poinnya Nah Kita juga Kalau dari tim Mas Pram dan Bang Dul ini Melihat Hasil survei itu Membuat kami menjadi Optimis Yang dimana kami Mulai dari nol Baru bekerja dua minggu Sudah bisa mendapatkan Angka Di sekitar 28% Dan kalau di breakdown lagi Per wilayah itu Dengan Pak RK Yang posisinya Paling diunggulkan kan Melihat survei Jaraknya itu Tidak terlalu jauh 20% Dan ini melihat Variablenya banyak loh Kayak kita melihat Partai pengusung Banyaknya di Pak RK Dan hanya dua partai Di kami Terus abis itu juga Mesin yang sudah berjalan Pak RK Lebih terlebih dahulu Tapi kami bisa Membuat gap itu Tidak terlalu jauh Nah disini justru Harus berhati-hati Bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini Setiap pergerakan itu Berarti berimpak Membuat dukungan masyarakat Akar rumput ini Menyambut hangat Dengan dibuktikan Dengan data Itu sih Dan dilihat juga Peningkatan elektabilitas Dan popularitas itu Signifikan sekali loh Baru muncul loh Mas Pram itu Di pilkada Hari ini Karena tidak pernah Dari beliau Berpolitik Sejak awal Tidak pernah muncul Namanya sebagai Kandidat Atau calon Gubernur Tidak pernah ada Dia start Dengan sangat baik Bekerja 2 minggu Dengan menempel Kepopularitasan Bang Dul Justru angka ini Menjadi Berkembang Dan bagus 28% Untuk start di awal Itu sangat baik banget Menurut kami Kami cukup terkejut Dengan angka tersebut Baik Kak Angki Kalau bicara modal elektabilitas Unggul nih Parto pengusung banyak Tapi kan untuk pasangan RK Suswono ini Yang ditanya oleh Warga Jakarta Ya Kak Angki Adalah gimana caranya RK Suswono ini Menanamkan kedekatan Sehingga yakin Memilih pasangan ini Karena ya RK Sangat identik Dengan Jawa Barat Dan Kota Bandung Oke Untuk Pasangan Kang Emil Dan ABB Suswono Kita yakin Satu putaran Karena Pertanggal 18 September Itu untuk Temuan kunci Survei LSI Pasangan Rido Ini paling tertinggi Yaitu 51,8% 51,8% Dibandingkan Cogup lainnya Kang Emil Meraih elektabilitas Tertinggi 53% Jadi Kita mendapatkan Temuan Bahwa faktor-faktor Yang dibutuhkan Oleh warga Jakarta Itu ada Tiga faktor Yang pertama Pengalaman pemerintahan Yang kedua Bukti Nyata hasil Yang ketiga Bersih dari korupsi Artinya Tiga hal itu Ada di pasangan Rido Itu mengapa Kami Yakin Untuk Rido ini Satu putaran Karena melihat Dari hasil Suffainya Tapi bukan berarti Kami itu langsung Leha-leha aja Jumawa Tapi kami Tetap Untuk bekerja Bersenergi Berkolaborasi Mendengarkan Aspirasi rakyat Mendengarkan Apakah yang Mereka butuhkan Jadi kita tetap Selalu Berada Bersama warga Jakarta Ini seru nih Kak Angki Tadi kalau dibilang Surveynya 51% Berarti tetap Tidak akan Kekejar Dengan apapun Yang dilakukan Pasangan-pasangan Lain untuk pasangan RK Suswono Betul Kita selalu Mengejar Tapi gini Ada temuan Terbaru Yaitu Yang sangat Kursial Itu sekitar Ada lebih dari 60% Responden itu Akan menjatuhkan Pilihan Saat kampanye Resmi Dan ini Menjadi Pemacu Pemicu kami Untuk terus Mengejar Suara-suara itu Sehingga Ini bukan berarti Kami langsung Santai aja Tapi kami Berusaha Untuk selalu Turun ke Grassroot Kita mendengarkan Kebutuhan Warga Untuk mengejar Suara-suara Yang belum Menentukan Pilihan itu Baik Bang Aldi Tadi dibilang Ada progres 20% Mulai dikenal Publik Jakarta Tadi disampaikan Kak Angki Ternyata Naik juga Elektabilitas Dari RK Suswono Kira-kira Mas optimis Enggak Bang Aldi Oh sangat Bang Apalagi Kalau kita melihat Karakter Mas Pramono Ini kan Sosoknya fighter Pekerja keras Profesional Dan di sisi lain juga Dua pasangan ini Saling Mendukung Karena apa Bang Aldi Dengan popularitasnya Pun juga Mendongkrak Untuk masyarakat Lebih mengenal Mas Pram Kan permasalahan Yang disini adalah Masyarakat ini Belum mengenal Siapa Mas Pram Dengan start Dominggu ini Dengan Beliau langsung Gelusukan Bertemu dengan rakyat Bahkan Sabtu besok aja Mas Pram ini Sudah menyiapkan Ruang publik Untuk berdialog Ya kan Dengan nama program Nyalain Pram Disitu tidak ada settingan Tidak ada Apapun itu Berbenar ruang Tanpa batas Untuk beliau Berdialog dengan masyarakat Dan langsung Dijawabkan solusi Dan itu bukti bahwa Mas Pram ini Akan menabrak Seluruh Barrier-barrier Yang selama ini Kita melihat Pejabat itu Dulunya adalah Elit Atau misalnya Kita susah Menyampaikan Permasalahan Beliau pengen Langsung hadir Di tengah-tengah Masyarakat Pengen Mendengarkan Permasalahan Dan beliau Mencoba Menjawab Dengan perspektif Pemikirannya Dan juga Dengan program-program Yang beliau Tawarkan Jadi ini Bukti bahwa Mas Pram ini Beberapa kerja keras Beliau tahu Bahwa Masyarakat ini Belum mengenal Mas Pram Tapi disitulah Kucinya Sosok fighter Mas Pram Yang tidak akan Kendor Terus akan turun Ke masyarakat Terus akan Memperkenalkan dirinya Memohon dukungan Dan juga meminta Aspirasi masyarakat Jika beliau Terpilih ini Apa yang harus Dijalankan Langsung Dari masyarakat Beliau Mendengar langsung Jadi benar Dari rakyat Untuk rakyat Khususnya Masyarakat Jakarta Itu sudah menjadi Poin penting sekali Dan Alhamdulillah Terlihat Sangat baik sekali Mas Pram Disambut di ruang-ruang Publik Memang beliau ini Dari dulu Setiap minggu itu Selalu turun ke CFD Tapi Saya ini selalu menemani Mas Pram Ketika turun ke CFD Terlihat progresnya Di hari pertama Beliau Mencalonkan sebagai gubernur Dan di minggu pertama Turun ke CFD Mungkin skalanya Dari 1 sampai 10 Hanya 2 orang yang mengenal Tapi di minggu keduanya Itu progresnya luar biasa Dari 1 sampai 10 Itu bisa 6 orang Yang mulai mengenal Mengajak foto Berdialog langsung Dan bahkan hebatnya Ini Mas Pram ini Yang saya salut adalah Sosoknya Langsung berkomunikasi Dengan masyarakat Kayak Meminta dukungan Kayak Memperkenalkan diri Beliau bahkan Beliau ini pejabat Mas Pram ini pejabat Tapi memperkenalkan diri Kayak saya Pramono Anong Saya ingin mencalonkan diri Untuk DKI Jakarta Mohon doanya ya Bu Pak Saya ingin tahu Kira-kira Ibu Bapak Kalau saya jadi gubernur Ingin menitip pesan apa Hal-hal seperti itu Yang akan diteruskan Mas Pram Untuk terlihat Dan memperlihatkan Bahwa beliau ini adalah Lahir dari Jakarta Untuk masyarakat Jakarta Wah ini menarik sekali nih Bang Fernando nih Dari yang disampaikan Kak Angki Bang Aldi Semua meyakinkan Elektabilitas dijaga Ditingkatkan Masalah-masalah Jakarta Macet Kemudian juga tadi Banyak disampaikan Akan dibenahi Kayaknya sama yang disampaikan Pasangan Dharma Kejutannya apa nanti Bang Fernando Kalau ditanya Kejutan yang Mau dibuat sama Bang Dharma Pasti kita tidak Kasih tahu dulu sekarang dong Maksudnya Apakah elektabilitasnya Akan ingat Atau ada program baru Atau gimana Yang pasti kan Kita sudah Tahu Ini Kemacetan di Di Jakarta Ini super parah ya Ya Seperti saya bilang Bang Dharma tuh Di kepolisian Dia tahu Ya Mana yang terbaik Buat Jakarta Jadi Tidak perlu kita Seperti Yang lain Pengalaman Misalnya di Jawa Barat lah Dia apa Enggak Yang pasti Bang Dharma ini Ya Petinggi di kepolisian Yang mana Polisi sekarang Adalah Keamanan Ya Dia tahu Bagaimana sebenarnya Jakarta ini Yang super Super banyak Permasalahannya Ya Tadi kemacetan Makanya program Pak Dharma Ya Dan Bang Kun Itu Jakarta aman Aman dari Kemiskinan Aman dari Kejahatan Ya Aman dari Petugas nakal Aman dari Bisnis Ya Aman dari Budaya-budaya kotor Seperti yang saya Sampaikan sebelumnya Bang Dharma ini kan Enggak melalui Partai Jadi Masyarakat bisa datang Langsung Enggak ada Barrier Enggak ada Sekar-sekat Kalau dari Dari Apa Dari Partai kan Harus melalui Yang ini Harus melalui Yang itu Kalau dari Bang Dharma Enggak perlu Enggak perlu Langsung Makanya Kita sudah langsung Ngekantong-kantong Masyarakat Yang terutama Memerlukan Pertolongan Mereka bilang Begini Sama kita Wah Kita rindu Dengan calon Yang ada Independen DKI ini Karena Independen ini Tidak ada Sekat Kami bisa langsung Bicara sama Gubernurnya Selama ini Mereka Menginginkan Kalau dari Parpol Berarti ada Sekatnya ya Bang ya Kalau dari Parpol Ada Sekat Ya kan Jadi Bang Dharma Sudah siapkan Kedaran politik Yang Gratis Bagi rakyat Memperjuangkan Nasibnya Baik Bang Bang Baskoro Semua yakin Satu putaran Memangnya Seberapa besar Kemungkinan Pilkada Jakarta Ini akan Satu putaran Si Bang Oke Pertama Saya bedah Secara historik Dulu Sejarah ya Jadi Tiga Pilkada Jakarta Ya hanya Satu kali Satu putaran Yaitu tahun 2007 Yaitu tahun 2007 Ketika Paslonnya Hanya Dua Tapi Ketika Lebih dari Dua Ya 2012 2017 Ya Itu Dua putaran Seperti itu Secara historik Ya Membuktikan Bahwa Kemungkinan Pilkada Jakarta Dua putaran Di 2024 Sangat besar Walaupun Bisa berubah Kemungkinan Dua putaran Itu menjadi Satu putaran Ketika memang Ada Intervensi Intervensi eksternal Mas Yudi Yang kedua Saya ingin menyampaikan Juga Ketika Membaca Hasil Survei Terbaru Dari Teman-teman Lembaga Survei Indonesia LAC Pimpinan Mas Jayadi Saya melihatnya Kalau misal Pemilu Perhari Ini Yang menang Memang RK Sesuono Tapi Sayangnya Pemilunya 27 November 2024 Artinya Masih ada Sekitar Waktu Dua bulan Lebih Untuk Masing-masing Paslon Bekerja Lebih Keras Lebih Cerdas Lebih Tuntas Lebih Artinya Apa Kalau saya Lebih Melihat Di Presentasi LAC Di slide 26 Menarik Awareness Dan Lackability Tahu Dan Suka Jadi Di sini PR-nya Buat RK Suswono Itu Di Pak Suswono Itu Harus Rajin Turun Ke Bawah Karena Masih Tingkat Pengenalannya Untuk Mendongrak Elektabilitas RK Yang pertama Yang kedua Untuk Pasangan Mas Pram Sama Bang Rano Ini PR-nya Ada di Mas Pram Karena Tingkat Pengenalannya Masih Rendah Kalau Bicara Pilkada Itu Ujung Tomboknya Ada di Cagupnya Jadi Ini Kabar Baik Buat Mas Pram Karena Surveinya Bagus Di awal Dan Ini Kabar Buruk Buat RK Suswono Maupun Pak Dharma Seperti itu Kenapa Karena Trendnya Ini Naik Seperti itu Yang ketiga Buat Pak Dharma Sama Pak Akun Dua-duanya Harus Lebih Ekstra Bekerja Di Bawah Untuk Mengenalkan Diri Sehingga Masyarakat Tahu Dan Suka Jadi Saya kira Hal-hal Semacam Itu Perlu Dipahami Karena Awareness Dan Activity Ini Penting Karena Ini Trend Pemilih Kalau Trendnya Bagus Maka Kemungkinan Dia Naik Semakin Besar Dan Pak RK Itu Kenapa Saya bilang Kabar Buruk Udah 95% Tingkat Pengenalannya Jadi Sudah Menang Jadi Yang Bisa Dianalkan Itu Pak Suswono Kalau Pak Suswono Tidak Bergerak Hanya Mengenalkan RK Ini Bahaya Membuat Pasangan RK Suswono Karena Apa Di sisi Yang lain Ada Pram Dan Rano Yang Pram Itu Masih Kecil Masih 45% Tingkat Masih Berkembang Bang Baskoro Bisa Karena Waktunya Masih Dua Bulan Lagi Jadi Hati-hati Buat RK Suswono Hari Menang Tapi Belum Tentu Angka Ini Statis Ini Dinamis Apalagi Jakarta Kita Tahu Perlaku Pemilihnya Sangat Mudah Berubah Karena Informasi Sangat Pesat Sangat Cepat Dan Seperti Timeline Per second Yang ketiga Yang ingin Saya Sampaikan Juga Faktor Anis Ketika Anis Dimasukkan Dalam Beragam Variable Surveinya LSI Lagi-lagi Di Set Nomor 9 Seperti Itu Pengaruhnya Signifikan Jadi Anis Faktor Ini Benar-benar Menentukan Mendongkrak Ataupun Menurunkan Elektabilitas Salah satu Paslon Yang Sekarang Bertanding Jadi Siapapun Yang mendapat Endorse Anis Maka Kemungkinan Menangnya Lebih Besar Mas Yudi Mungkin Pengantar Begitu Mas Yudi Kalau Ada Informasi Yang Kita Tahu Bahwa Pendukung Anis Terpecah Bang Baskoro Ada Pasangan Mas Pram Menentukan Mana Arah Untuk Pendukung Anis Sebenarnya Iya Kalau Dilacakkan Pendukung Anis Ini Ter Identifikasi Kedalam Tiga Segmen Ya Mas Yudi Pertama Pemilih Islam Perkotaan Dan Itu Sedikit Banyak Menjadi Captive Market PKS Di RK Suswono Yang Kedua Pemilih Yang Kritis Dengan Pemerintahan Hari Ini Ya Anak Kabah Itu Yang Ketiga Mereka Yang Puas Dengan Kinerja Anis Artinya Setiap Paslon Ini Punya Arahan Melanjutkan Saya Lagi-lagi Memberikan Masukan Ke Teman-teman RK Suswono Kenapa Karena Teklannya Jakarta Baru Jakarta Maju Nah Ini Hati-hati Ini Karena Kalau Memang Ada arahan Itu Anak Abah Berpikir Ulang Nanti Nah Kalau Di Teklannya Pram Rano Kan Teklannya Itu Jakarta Apa Nggak Mau Ribet Mas Mas Saya Rupa Jakarta Menyala Jakarta Menyala Nggak Pake Ribet Nah Itu Netral Tapi Kalau Misalkan Mas Fernando Sama Pak Darmakun Jakarta Apa Ini Netral Juga Jadi Maksud Saya Karena Anak Abah Ini Teridentifikasi Dengan Tiga Segmen Pemilih Tadi Maka Otomatis Pekerjaan Rumahnya Adalah Bagaimana Memastikan Mereka Yang Sekretis Kemudian Puas Dengan Kinerjaanis Maupun Terangkum Dalam Program Program Semua Paslon Mas Yudi Kenapa Karena Kalau Tidak Bisa Jadi Anis Abahnya Dan Anak Abahnya Akan Melihat Siapa Yang Paling Mendekati Mereka Tapi Yang Jelas Sebenarnya Ketika Abah Pun Atau Anis Pun Kemudian Mengendorse Salah Satu Tidak Serta Merta Anak Abah Ini Akan Ikut Abahnya Kenapa Karena Basis Mereka Memili Rasionalitas Rasionalitas Ini Apa Visi Misinya Kongruen Enggak Dengan Rekam Jejak Apakah Misalkan Visi Misi RK Yang Bagus Sudah Teruji Ketika Dia Memimpin Di Bandung Dan Jabar Begitu Juga Dengan Mas Pram Dan Bang Rano Apakah Memang Visi Misi Mereka Sudah Terbukti Ketika Mereka Memimpin Di Banten Di Seskap Dan Selepas Begitu Juga Pak Dharma Jadi Apapun Tentang Hidup Mereka Dikuliti Itu Dan Kita Berapa Kali Menyaksikan Bagaimana Hal Itu Terjadi Seperti Itu Baik Kak Angki Perlu Enggak Bang Emil Suswono Ini Ngetok Pintu Anak Abah Supaya Diajak Milih Kak Angki Tapi Dijawab Setelah Jeddah Kita Jeddah Terlebih Dahulu Sindopraim Masih Akan Segera Kembali Tetap Bersama Kami 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 Hiruk-pikuk Pilkada Jakarta semakin menarik masing-masing calon siapkan gimmick politik masing-masing Kita lihat apa saja gimmick politik di Pilkada Jakarta Kenapa lu gemeteran? Dia takut, ngeri Ya enak, kenapa sama orang lu takut sih? Pasangan Pramono Rano Karno menggunakan gimmick sidul anak sekolahan Rano Karno yang identik dengan perannya di sidul pun sempat menemui teman-temannya yang sebelumnya beradu peran di sinetron khas Betawi ini Bahkan pasangannya, Cornelia Agata alias Sarah setia menemannya maju sebagai bakal calon wakil gubernur di Jakarta Selain Cornelia Agata, tim sukses pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bertabur bintang Tim sukses ini diketuai oleh Cak Lontong dengan wakilnya diantaranya Once Mekel dan Cornelia Agata alias Sarah Cicaku Swoyo dan Tinatun juga terdaftar sebagai tim ses Pramono Rano Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono kerap menggunakan gimmick khas Betawi lain yaitu palang pintu Ridwan Kamil pun setiap berkunjung selalu menyempatkan untuk beradu pantun dengan warga Sementara pasangan Dharmakun, meski belum hadirkan gimmick politik, namun keduanya dikenal sebagai sosok yang penuh kontroversi Mulai dari penyebutan calon boneka hingga dugaan adanya pencatutan KTP Pemilihan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai ketua tim ses pun menjadi sorotan Tim Liputan AYUS melaporkan Kita lanjutkan dialog kita pemirsa dengan narasumber-narasumber istimewa kita Kak Angki, pertanyaan saya tadi ibaratnya rumah nih ya Kak Angki Anak abah yang punya rasionalitas, kalau kata Bang Baskoro tadi Perlukah Bang Emil, yang tadinya Kang Emil nih, ini mengetuk pintu dari anak abah ini Kak Angki? Iya, untuk Rido ini memang kan kita partainya banyak Dan kita juga punya silaturahmi yang baik juga ya, dengan partai-partai pengusung sebelumnya Kita melihat PKS juga pengusung sebelumnya dan beberapa partai lainnya Termasuk juga Perindo, Perindo kan juga tahun 2017 itu kan mengusung Pak Anies Nah hubungan itu masih baik sampai sekarang, waktu mukernas kemarin Pak Anies hadir Nah, di Perindo sendiri juga, anak-anak abah itu juga bergabung sama kita Kita selalu berdiskusi, mendengarkan, dan lain sebagainya Artinya, saat kolaborasi menjadi nafas kita Maka, otomatis ekosistem inovatif itu jadi terbangun Kita tuh selalu terbuka, terbiasa kerja bareng Jadi, kalau kita perihal tentang bagaimana kita meneruskan program gubernur yang lama Kalau itu program yang bagus dan baik ya kita teruskan Apabila ada yang belum sempurna, ya kita perbarui Artinya, kalau kita bicara tentang anak abah atau gubernur sebelumnya Gubernur sebelumnya kan tidak hanya Pak Anies saja Tapi juga gubernur-gubernur, mantan gubernur lainnya Dan kami selalu berusaha untuk berkolaborasi, bersenergi Kurang lebih seperti itu Kangki tadi disebut elektabilitas Ridwan Kamil memang tinggi Tapi kalau kata Bang Basiro tadi sudah mentok nih Jadi PR-nya bagaimana mengenalin sosok Pak Suswononya Nah ini bagaimana Kangki? Ya, itu akan menjadi komunikasi kami beliau Pertama, makasih banyak banget untuk Pak Bagus tadi Kita sudah mendapatkan insight banyak Seperti tadi saya bilang, kita tuh selalu terbuka Terbuka semua pendapat kita selalu mendengarkan Hari ini malam ini kita mendapatkan masukan Itu pasti kita catat Dan tentunya aja kita langsung akan nanti berdiskusi dengan Mbak Beono Bagaimana untuk bisa terus mendongkak elektabilitas Untuk bisa terus lebih turun ke grassroot, lebih progresif Dan itu makasih banyak banget Karena kita mendapatkan tambahan strategi baru tentunya Baik Bang Aldi, anak abah ini ngeliatin loh Waktu Pak Anies ketemu sama Pramono Rano di CFD beberapa minggu yang lalu gitu Ada gak sih rencana mengajak anak abah untuk berdiskusi dan mengajak bareng? Ya, saya kan dulu juga termasuk anak abah Karena saya jubirnya Pak Anies dan Pak Wahimin ketika di tim Naks Amin kan Salah satunya adalah, saya tahu banget karakter anak abah ini seperti apa Mereka sangat rasional sekali dan yang utamanya adalah gagasan Sehingga itu juga yang membuat saya akhirnya bergabung ke Mas Pram ini Karena ketika saya melihat karakter Mas Pram ini yang mempunyai komunikasi sangat santun Lalu mempunyai gagasan-gagasan yang sederhana Namun detail dan menyentuh Bahkan sangat rasional untuk dieksekusi Itu membuat saya akhirnya kayaknya saya harus dukung Mas Pram ini Untuk terus melanjutkan cita-cita abah Yaitu membuat program-program yang langsung menyentuh dengan masyarakat khususnya menengah ke bawah Dan ini alhamdulillah ketika saya diskusi dengan Mas Pram ini Sangat diterima program-program berkelanjutan ini Saya juga sepakat dengan Mbak Angki bahwa Seluruh loyalis-loyalis para gubernur sebelumnya pun itu juga tidak kalah penting ya Sangat penting juga dan punya persentase masa juga Yang dimana kami ini harus bisa menangkap semua itu Jadi memang Mas Pram ini adalah sosok di tengah yang dimana Sebagai pendengar yang baik dan juga sebagai solutif di DKI Jakarta ini Karena beliau sangat paham betul mengenai Jakarta Ditambah yang kuncinya adalah beliau mau belajar Itu sih yang membuat beliau itu datang dari satu tokoh ke tokoh yang lain Utamanya bukan menarik perhatian atau meminta dukungan Utamanya adalah belajar Nah Mas Pram ini walaupun dengan segudang prestasi Segudang pengalaman Ditambah lagi Bang Dul pun juga mempunyai pengalaman dan elektabilitas Yang cukup tinggi di DKI Jakarta Tapi mereka berdua ini masih benar ingin belajar terus Sampai saatnya ketika menjadi gubernur Mereka akan mengeksekusi apa yang sudah mereka pelajari Selama kontes pilkada ini Baik Bang Fernando Kalau yang paling banyak PRnya Mungkin salah satunya adalah pasangan Dharma Kun Meskipun tadi disampaikan banyak visi misi dan juga solusi yang ditawarkan Menurut saya juga sangat menarik untuk Jakarta Tapi pilkada Jakarta tidak hanya bicara solusi Tapi juga bicara elektabilitas Anak Abah nih Apakah dari pasangan Dharma Kun juga menargetkannya Bang Fernando? Iya Tadi Bang Aldi bilang Bang Aldi ini kan salah satu anak Abah ya Ya Salah satu Ya kan Anak Abah banyak Ada anak Abah yang sudah bergabung sama kita sebenarnya Oke Cuman belum kita kasih tunjuk aja Kan begitu Karena Pak Terus terang memang Anak Abah itu Sudah kecewa Ke partai Karena Mereka merasa Ya Abah itu ditinggalkan Iya kan Mereka bilang Waduh Kami kecewa banget ini sama partai Kenapa ditinggalkan Abah Ya kita bilang Mari 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 kesini Ya Yang kecewa Yang anak Abah Mari kesini Kami siap Mendengarkan aspirasi dari anak Abah Iya kan Makanya banyak anak Abah yang ke kita Kalau semisalnya Ada anak Abah Kalau kita anggap 10 Ke kita tuh udah ada 5 sekarang Anak Abah Ya mungkin ke Bang Aldi Salah satu anak Abah Kesana Ya kan Yang ke Mbak Angki Mungkin ada beberapa Tapi ke kita udah 5 nih anak Abah Kalau 10 tahun anak Abah itu Gitu loh Tapi mereka belum kelihatan Mereka bilang Kami akan bekerja di grace road Karena Kekecewaan kepada partai Kalau sama Abahnya gimana Bang Fernando? Sudah ketemu belum Bang Fernando? Kenapa? Sama Abahnya Sama Anisnya gitu Dari Dharmakun Kan Kita gak perlu harus mengekspos Pertemuan-pertemuan itu Iya kan Kita kan silent operation aja Ya Gimanapun Abah kan merasa kecewa Yang gak jadi diusung DKI Padahal Elektabilitas Abah tuh Paling tinggi pada saat itu Tapi seolah-olah Seperti Abah tuh Dibikin kesana kemari Kan gitu Yang gak perlu Kita kasih tunjuk Ada pertemuan-pertemuan Dengan Abah Ya Karena Bang Aldi nih Anak Abah Dia pasti tahu sebenarnya Kan begitu ya Bang Aldi ya Yang pasti Yang pasti Ya Bang Dharma Sama Bang Kun Sudah langsung Melakukan Ya Pendekatan ke masyarakat Baik Kita gak perlu Mohon maaf nih Gak perlu kita Expose di media Ya Baik kita langsung mendengar Lagi-lagi Kalau misalnya Tidak ada Hal-hal di luar Yang kami maksud tuh Kita bermain murni Kami yakin Bang Dharma Sama Bang Kun itu Bisa menang DKI Baik Bang Agung Bas Koro Ini menarik ya Yang satu bilang bahwa Partai pengusung Yang dulunya mengusung Pak Anies Baswedan Berada di RK Suswono Anak Abah Yang rasional Ternyata juga bergabung Di Pramono Rano Karno Yang kecewa Terhadap partai-partai Yang meninggalkan Pak Anies Silahkan tinggal Datang ke Dharma Kun Nah ini gimana nih Bang Agung Bas Koro Audionya Maaf Bang Agung Dimute Bisa dibuka dulu Silahkan Wajar ya Kalau misalkan Anak Abah Dan Abahnya Diperebutkan Karena menentukan Tadi saya sampaikan Siapa yang menang Dan siapa yang Kemungkinan kalahnya besar Seperti itu Jadi saya melihat Kita tunggu bagaimana Masing-masing Paslon ini Mempersiapkan betul Pendekatan-pendekatannya Kepada Tadi ya Pemilih rasional Tapi ada yang perlu Juga disiapkan Pemilih sosiologis nih Yang memilih Berdasarkan suku Agama ras Yang tadi saya bilang Islam perkotaan itu Perlu digarap tuh Nah ini PR besar Buat Mas Pram Dan Bang Rano Ya teman-teman Islam perkotaan ini Banyak digarap Sama Mbak Angki Paling banyak tuh Dapetnya Mbak Angki Tapi Mas Pram Rano nya belum banyak Dapet Nah itu Jadi pemilih sosiologis Karena bahasan Pemilih rasional ini Kan paling sering Diulas di banyak Media ya Tapi pemilih sosiologisnya Jarang diulas Padahal pemilih Jakarta itu Banyak yang Terepresentasi Dalam Islam perkotaan Yang kedua Pemilih-pemilih Yang memilih Berdasarkan psikologis tuh Karena penampilannya Karena tutur katanya Perlakunya Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi penampakan psikologis Pribadinya Seperti itu Nah ini perlu digarap juga nih Ya bagaimana Kandidat yang merakyat Yang santun Tapi juga empatik Persuasif Nah jangan sampai Hanya rasionalnya aja Lupa nih yang Sosiologis Sama yang psikologis Padahal ini penting juga Dalam konteks Jakarta Kita tahu Ada soal-soal Kemarin Apa 2017 ya Ada 2-1-2 efek Dan itu masih sekarang Ada sisa-sisanya Dan saya kira Perlu juga dilihat Walaupun kita bukan Mengarahkan kampanye Yang sifatnya primordial Tapi bagaimana kemudian Para kandidat ini Para person ini Bisa menerjemahkan itu Ke program-program Yang relevan dengan Islam perkotaan Ya program-program Kesejahteraan Program-program Yang sifatnya Sosio-religius Ya Program-program Yang intinya Bagaimana Jakarta ini Menjadi kota Yang nyaman Bagi semua Pemilih ya Apa pemeluk agama Seperti itu Khususnya Islam perkotaan Karena Kalau ini tidak dilirik Maka Yang bisa menikmati itu Hanya Mbak Angki Saja Sama RK Sesunonya Mas Sama Bang Bang Ferdinand Yang kedua Memang Untuk menggarap Anak Abah ini Saya lihat Memang lebih banyak Fokus ke Masalah-masalah utama Kalau di survei itu kan Sederhana ya Masalah ekonomi Apa bentuknya Harga sembako mahal Lapangan kerja sempit Daya beli lemah Nah itu yang Mengumuka Bagaimana Para kandidat ini Bisa mengisi Kantongnya Orang Jakarta Biasanya itu Tidak ada Di pemilu sebelumnya Tapi kali ini Itu mengembuka Selain soal-soal Masalah urban Dan klasik Di perkotaan ya Seperti Kemudian macet Banjir Sampah Polusi Nah Saya kira Pemilih-pemilih Rasional ini Menunggulah Bagaimana gebrakannya Para tiga paslon ini Seperti itu Mas Yudhi Baik Sayang sekali Waktu kita terbatas Yang jelas Diskusi pilkada Jakarta Hari ini Ini baru sampulnya saja Untuk pengelan Paslon-paslon kita Nanti kita diskusi Lagian Arasumber-Narasumber saya Untuk bahas Visi-misi Solusi Supaya Jakarta Tidak macet lagi Tidak ada polusi Dan tentunya Rakyatnya sejahtera Terima kasih semuanya Selamat malam Assalamualaikum Malam Terima kasih Selamat malam semua Pemirsa tetaplah Bersama kami Disindoprime Beragam informasi menarik Masih akan kami hadirkan Untuk Anda Libanon menuding Israel Dalang dibalik ledakan Pager dan walkie-talkie Peristiwa ini menunjukkan Perang asimetrik Telah terjadi antara Israel Melawan Libanon Apakah ini akan merembet Ke kawasan yang lebih luas Apakah ini jadi Role model negara lain Yang tengah berkonflik Kita bahas lebih dalam Bersama pengamat militer Dari ISIS Hairul Fahmi Assalamualaikum Selamat malam Bang Hairul Apa kabar Bisa mendengar suara saya Bisa mendengar Waalaikumsalam Selamat malam Alhamdulillah baik Baik Terima kasih Sudah bergabung di Sindoprime Bang Hairul Ada pager meledak Henry Tolkien meledak Isunya juga iPhone ya Meledak ya Entah seperti apa Kebenarannya Tapi dengan Apa yang terjadi Antara Israel dan Libanon Apakah ini adalah Metode baru Non-militer Peperangan gaya baru Secara non-militer Ini bukan Non-militer ya Tapi non-konvensional Non-tradisional Jadi Kalau kita boleh sebut Ini contoh jelas Dari Perang asimetris Dimana negara Berhadapan Dengan aktor Non-negara Menggunakan taktik Dan sumber daya Yang tidak setara Keterlibatan Dugaan Keterlibatan Mossad Unit 8200 IDF Kemudian Aktik cyber Yang canggih Dari Israel Ini memperlihatkan Bagaimana Kekuatan negara Bisa dimaksimalkan Untuk melawan Kelompok Yang mengandalkan Aktik gerilnya Dan teknologi Sederhana Seperti Yang dilakukan Di sebelah Selama ini Nah Ini juga Sebenarnya Bisa menjadi Contoh nyata Dari Betapa Apa namanya Apa namanya Realisinya Ancaman Ancaman Pemperangan cyber Di Apa namanya Saat ini Dan Di masa depan Konteks Pemperangan generasi kelima Yang meniputi Apa namanya Penguasaan Pengendalian Data Dan informasi Ya Ini semua Apa namanya Contoh-contoh Baru Dan Artinya Apa namanya Apa yang dilakukan Israel ini Menunjukkan Betapa Mengkhawatirkannya Betapa Menakutkannya Pemperangan Di era modern ini Waduh Bahaya juga ya Berarti Kita juga harus Waspada Kalau misalnya Ya semoga saja Tidak Meluas Ada barang-barang Yang dikirim Dari luar ke Indonesia Ini benar-benar harus dicek ya Kalau misalnya ada model Perang seperti ini Ya bukan sekedar Barangnya ya Tapi Ini Terkait juga Dengan Penggunaan Perangkat Elektronik Penggunaan Software Gitu ya Karena Apa namanya Ini kan Kita menduga Bukan hanya perangkatnya Yang dimanipulasi Gitu ya Tapi juga Ada software Yang ditanam Misalnya Spyware Yang ditanam Untuk Untuk Memastikan Apa namanya Apa namanya Apa namanya Komunikasi yang terpantau Identifikasi terhadap Targetnya Jadi Jelas Gitu ya Nah Terkait konteks Apa namanya Bagaimana ini Bisa meluas Ya Ya tentu saja Terutama negara-negara Yang Ya katakanlah Hal ini Pro Iran Pro Lisbullah Termasuk juga Mungkin yang Pro Kalsila Ya tentu harus Waspada Gitu ya Akan mengalami Setidaknya Mengalami Upaya-upaya Pengendalian data Dan informasi Serupa Walaupun mungkin Tidak sampai Apa namanya Serangan Yang Mengakibatkan korban jiwa Tapi Tentu saja Dengan apa yang Terjadi terhadap Apa namanya Perangkat komunikasi Sebulan ini Menunjukkan bahwa Apa namanya Upaya Upaya Pengendalian Secara Dari jarak jauh Bahkan mungkin ya Itu nyata Bang Herul Libanon menuding Israel Dalang dibalik Ledakan Pager Dan walkie-talkie ini Bang Tapi Israel Hingga saat ini Belum ada informasi Apapun dari mereka Itu sudah pasti Siapa pelakunya Bang Merhati Ya saya kira Oh ya Karena ini Apa namanya Pelakunya Apa namanya Bergerak dari bali layar Bergerak secara klandestin Tentu saja Kita tidak bisa Berhadap adanya Pengakuan Yang Pengakuan Atau Pernyataan deklaratif Yang mengonfirmasi Apa namanya Siapa Yang bertanggung jawab Atas serangan-serangan ini Tapi Apa namanya Tudingan Atau dugaan Keterlibatan Israel Ini ya Sangat masuk akal Karena Israel tentu saja Sangat berkepentingan juga Yang melemahkan Kapabilitas Isbullah Dan Setidaknya Dalam Durasi yang Cukup panjang Isbullah Kemampuan Kemampuan berkomunikasi Isbullah Kemampuan Apa namanya Distribusi instruksi Atau komando Dari Isbullah Ini juga Akan mengalami Kendala Nah Apa namanya Jeddah Jeddah komunikasi ini Tentu akan Berdampak pada Menurunnya Apa namanya Efektifitas Menurunnya efektifitas serangan Bukan begitu Sehingga Ini yang Apa namanya Tentu Mungkin saja juga Akan Dimanfaatkan oleh Israel Untuk Fokus pada target-target Yang ditargetkan adalah Isbullah ya Bang Herul Artinya Reaksinya seperti apa Karena ini korbannya adalah sipil Bang Ya Ya Tertama Sebenarnya kan Tertama Isbullah Dan kemudian Baru Meluaskan kepada Apa namanya Apa Rombok masyarakat sipil Yang berada Di sekitar Area Ledakan Gitu Tapi Baik Menempuhkan Jalur komunikasi Sebelah dulu Bahwa itu kemudian Menjadi tragedi Dan Apa namanya Menimbulkan Turbian Torban jiwa Yang luar biasa Itu Apa namanya Dampak Dari Terangan Yang memang Tentu saja Tidak bisa Dibatasi Apa namanya Daya rusaknya Daya rusaknya ya Nah Kedepan ini bagaimana Bang Apakah artinya Sudah ada keberanian Untuk menyenggol Negara-negara lain Dianggap Ada afiliasinya Dengan Hezbollah Termasuk Libanon Dan negara lainnya ini Kalau konteks Timur Tengah Ya Tentu saja Ini akan Berpotensi Berdapat pada Rompok-rompok Dan Negara-negara Yang Negara yang Pro-Iran Itu Kemudian Pro-Iran Pro-Palestina Itu Mungkin juga Jadi Misalnya Suria Terus Ya Rebani sendiri Suria Kemudian Apa Palestina Hamas Itu juga pasti Saya kira akan Terdampak Saya kira juga Apa namanya Berpeluang mengalami Hal yang sama Seperti yang kita lihat Di Libanon Waduh Baik Baik Kita akan lihat Perkembangannya seperti apa ya Bang Herul Terima kasih Diskusinya Pada malam hari Yang jelas Semoga negara kita Pertahanannya kuat ya Bang Dan kedepannya juga Makin baik Pertahanan Ini Apa namanya Meningkatkan Urgensi Pembentukan Satuan Cyber Yang efektif Antisipasi Baik Terima kasih Bang sudah bergabung Selamat malam Assalamualaikum Selamat malam Waalaikumsalam Dan Pak Mirsa Usai sudah Sindoprime hari ini Jangan lupa Anda bisa mendapatkan Informasi terkini Terbaru Melalui portal Yang menghadirkan Berita daerah Berita nasional Internasional Hanya di Sindonews.com Saya Yudhi Handoyo Mewakili kerabat kerja yang bertugas Pamit undudiri Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.